Intro Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Suara Praja Nah Bapak bisa dijelaskan kembali kelanjutan dari krisis yang tentang sumber daya manusia Ya jadi sumber daya manusia tadi memang sudah kita mencoba semua Sehingga krisis yang awal sudah kita tangani secara sempurna secara baik Nah kemudian mesti ini ada krisis yang kedua di periode kedua ini Yaitu justru kita ada kurangan dulu kelebihan sekarang kekurangan Kekurangannya dimana kekurangan untuk dokter untuk apa perawat bidan apotekar Jadi semua hampir semua lini yang ada di kesehatan ini kita agak kurang Kemudian yang kedua yaitu tentang guru Nah setelah SMA, SMK ini ditarik ke sana Maka krisisnya ada di tingkat SD Guru kelas ini masih kurang Kurang kalau kita sebut rata-rata ya Satu sekolah satu guru itu saja sudah sekitar 500 sekolah SD Artinya kita 500 guru sekelas yang kurang Belum lagi kita bicara guru mata pelajaran tentang olahraga dan guru agama Itu juga masih kurang Maka itu kita masih kekurangan kurang lebih guru saja Kita 700 orang untuk bisa ditambahkan Dan sekarang ini masih dibantu dengan beberapa guru GTT GTT yang statusnya K2 Nah ini juga merupakan krisis GTT ini tercatat menjadi pegawai non-PNS Di pemerintah daerah dan diakui bahwa GTT ini ada oleh negara Dan tercatat di kementerian Nah harapan saya tentu saja GTT yang punya status K2 ini Ya mestinya itu automatically diberikan fasilitas untuk menjadi KPNS Karena usianya sudah mulai kritis Ada usia yang sudah mendekati 50 tahun Dan ini usia kritis untuk menjadi BNS Nah ketika kita ambil contoh ketika sekdes itu dijadikan BNS juga demikian Maksimal 50 tahun Nah saya khawatir juga ini ya faktor kemanusiaan Sudah menghabis sekian lama tapi ternyata memang harus ditolak menjadi BNS Itu kira-kira krisis yang ada sekarang ini Dibanding dengan krisis yang beberapa saat yang lalu Jadi ada guru, pengajar, ada kesehatan untuk utamanya Ya segera itu yang untuk krisis Terus untuk krisis yang ketiga Pak? Kemudian yang ketiga itu keterpaduan Keterpaduan ini menyangkut daripada goodwillnya daripada atau kemauan daripada pimpinan SKPD ketika dia mengolah anggaran dan sebagainya Banyak sekali daerah-daerah wilayah-wilayah kebijakan SKPD ini hanya dibarengi dengan bagaimana saya bisa dan mampu mengolah dana sebanyak-banyaknya Ini sangat tidak sehat kalau menurut saya Nah padahal setiap langkahnya SKPD harus diikuti dengan kerjasama dengan SKPD yang lain Katakanlah kita mau membangun irigasi Sejauh mana pertanian memerlukan irigasi tersebut dari dinas pengairan Nah dari dinas pengairan ini harus berkolaborasi, harus tersistem baik, harus terpadu dengan baik dengan pengairan Nah ini kurang terpadu Yang kedua ada katakanlah yang dinas sosial Dinas sosial itu juga ada bantuan-bantuan tentang peternakan Yaitu kambing dan lain-lain Tapi kurang terpadu dengan dinas peternakan Sehingga ketika dinas sosial meluncurkan programnya tentang bantuan miskin kepada masyarakat kita Ya kurang terbackup atau tidak ditindaklanjuti secara baik bagaimana cara berternak kambing dan lain-lainnya Dari dinas peternakan Sehingga targetnya hanya membelanjakan dan memberikan Tanpa melihat tindak lanjut daripada setelah memberikan itu Apa yang dilakukan? Apakah ini diberimakan dengan cara apa? Apa jenis kambingnya? Bagaimana? Yang baik untuk orang tua dan lain-lainnya Sehingga Banyak sekali ketika sudah meluncur Itu asas manfaat kurang diperhatikan Nah yang terjadi ya akhirnya kambing itu dijual oleh masyarakat Karena anggapannya bahwa kambing ini diberikan secara cuma-cuma ya itu terserah saya Padahal harapannya kambing ini itu juga harus berkembang Gitu lah ya Kalau toh ada yang harus hilang dari himpunan kambing itu ya Tanpa menghilangkan induknya Kornya tidak hilang Tapi sampai sekarang ya Pada saat itu ya sampai kornya hilang Ketika kornya hilang ya dia Ya tujuan kita untuk menghilangkan kemiskinan Tidak ada Hanya mengobati sesaat saja Kalau orang sakit hanya dikasih remason saja Dan juga lah kira-kira ya Pak, dalam strategi penanganan kemiskinan Ada yang namanya penguatan data Yaitu basis data terpadu Apa isi dari basis data terpadu Dan bagaimana basis data tersebut dibangun Tapi sebentar Bapak jangan dijawab dulu Nah pemirsa jawabannya akan segera dijawab oleh Bapak Bupati Setelah yang satu ini Tetap bersama kami di Suara Praja Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!